hai 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 Halo selamat pagi Oh iya gimana Raffli Oh jadi ingin menaikkan berat badan ya berat badan dari kondisi semula Oh iya saya lihat kamu agak ini sih agak kurus Oke Raffli dan juga seluruh karton squat jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih cara untuk menaikkan berat badan tapi bukan menaikkan lemak ya tapi menaikkan masa otot Oke yang pertama adalah latihan ini paling terpenting jenis latihan yang perlu anda lakukan adalah latihan mungkin anda sering dengar latihan beban ataupun penguatan otot jangan terlalu banyak kardio yang selama ini kita ketahui Raffli ya bosnya kita latihan tuh banyakan kardio pada dia ingin menaikkan masa otot menaikkan keinginan berat badan ya contoh kardio kan banyak sekali ya seperti lari jogging sepeda dengan durasi yang panjang renang dan lain-lain ataupun permainan coba bola basket voli yang durasinya panjang bukan salah tapi kalau ingin menaikkan berat badan dengan menaikkan masa otot ya kurangi latihan itu tapi kalau kalian ingin menurunkan lemak atau memang anda profesional di bidang itu ya silakan lakukan ini menurunkan pertanyaan ataupun keinginan yang ingin menaikkan masa otot ya jadi saran saya adalah kurangi ya ataupun bisa dihindari latihan yang menggunakan berasi yang panjang ataupun latihan kardio kardio vaskular ya yang melatih otot jantung dan juga kapasitas paru itu dijauhin dulu ya dari maksimum heart rate ya maksimum heart rate kan bisa dihitung yang sering saya ulas di video sebelumnya rafli itu dengan cara kita menghitung dunia nadi maksimum hitung 220 kurang kurangi umur itu maksimumnya kalau anda bermain di 60 ke bawah itu baru pembakaran kalori yang ada dalam tubuh kita 80% ke atas itu cenderung untuk menggunakan otot pembakaran nantinya jadi yang pertama adalah hindari olahraga kardio yang terlalu lama ya jadi boleh kardio mungkin seminggu sekali tapi kalau udah sering apalagi aktivitas sehari-harinya aktif sekali ya di kantor mungkin ataupun di tempat kerja oh gerak sana ke sini ya operasional di lapangan nah ditambah dengan seringnya kardio ya susah naik berat badannya yang pertama ya jenis latihan kemudian berikutnya adalah pada saat latihan yang sekarang saya harus latihan otot udah tahu saya latihan penguatan otot latihan beban mungkin ke gym atau kalisthenik atau pusat-pusat aja di rumah ataupun gerakan lain udah tahu itu namun kok nggak nama-nama juga masa otot saya kenapa ada yang salah nggak ada pasti pasti ada yang salah mungkin di di gym ya menggunakan eksternal beban eksternal ya ataupun beban di gym kita gunakan ini kita melihat bahwasanya repetisinya mungkin bisa terlalu banyak ya mungkin anda bisa melakukan gerakan mengangkap beban repetisinya bisa di atas 12 ke atas ya itu sih bukan ini apa namanya saya kira itu tidak bisa merangsang otot untuk berkembang tidak memberikan pressure tidak memberikan apa namanya rangsangan yang besar karena bisa dilakukan dengan repetisi yang cukup panjang makanya repetisinya disarankan disini ya dari 6 sampai dengan 12 ya udah bagus sekali 6 7 8 sampai dengan 12 udah pas itu kalau anda mampu melakukan angkat beban sampai dengan 13-12 ke atas ini nggak maksimum untuk membentuk otot jadi otot-ototnya tidak akan robek ataupun tidak akan pecah susah untuk membentuk otot intinya begitu aja repetisi diperhatikan ya dalam hal menentukan latihan push-up push-up habis kalau sudah bisa push-upnya sampai 30 ke atas dengan repetisi yang diulangi yang di 30 repetisi 30 dengan lakukan set sampai dengan 3-4 set dengan konsisten saya kira tidak akan bisa membentuk lagi otot dada bahu ya tricep dengan metode push-up terus apa caranya ya tambah rangsangan namanya istilahnya progressive overload ya menaikkan rangsangan dengan cara variasi gerakan udah mulai kan reguler dan biasa variasi bisa diamond begitu juga pull up kalau sudah bisa pull up nya apa nama chin up ganti pakai plus ataupun pakai muscle up nah itu kan berbeda 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 teknik ya ataupun kalau memang dua tekniknya habis sudah bisa dilakukan berbeda apalagi yang bisa meningkatkan progressive shift overload nya itu dengan cara menggunakan temponya diperlambat ya tempo latihannya tempo gerakannya diperlambat di arus pulapnya harusnya lainnya cepat turunnya cepat sekarang lainnya cepat turunnya diperlambat jadi tempo gerakan ataupun mengangkat beban yang biasanya normal ini diperlambat temponya otomatis pasti akan meningkatkan rangsangan terhadap otot ya tekanan tensi terhadap ototnya akan lebih besar itu ya kalau jenis latihannya rafli dia udah tahu latihan beban disana jangan repensi terbanyak dan juga jangan terlalu itu itu aja gerakannya harus bervariasi ya sehingga harapannya otot itu akan berkembang kemudian istirahat nah istirahatnya bukan berarti hanya tidur saja pada saat latihan kita juga butuh recovery recovery ya dimana recovery ini menentukan otot kita itu berkembang atau tidak ya kenapa recovery itu penting karena pada saat recovery lah sebenarnya proses anabolik terjadi pembangunan masa otot bukan pada saat kita olahraga kalau kita pada saat olahraga itu terjadi katabolik ya terjadi pengerusakan sel-sel otot yang secara mikroskopis terlihat ya jadi untuk itu penting sekali ya istirahat ya kalau memang bisa melakukan istirahat yang baik 7-8 jam pada saat tidur Anda juga bisa mungkin tidur siang untuk recovery tubuh kalian ketika sudah latihan pagi yang cukup berat tapi kalau nggak bisa tidur siang ya udah maksimalkan di istirahat malam 7-8 jam sehingga otot bisa berkembang dan juga jadwal latihan juga yang terlalu mepet hari ini latihan besok latihan besok latihan besok latihan tidak ada waktu istirahat itu salah juga harus ada waktu jadah istirahat ya dua kali latihan sehari bisa kuali memang sasaran ototnya berbeda hari latihan kaki besok latihan upper body besoknya kardio ya mungkin memungkinkan setiap hari bergerak latihan tapi kalau itu itu aja pusat-pusat setiap hari segala macam itu nggak pulap-pulap saja main kaki aja nggak ada waktu istirahat otot tersebut sehingga makanya nggak bisa berkembang ya oke rafli ya dan terakhir adalah masalah makanan yang paling krusial adalah makanan ya karena kenapa orang berpikir bahwasannya makanan ya udahlah yang penting saya udah makan di rumah cukup lah dengan adanya daging satu telur nasinya banyak sehingga dimasukin dalam tubuh bukannya menambah masa otot bukannya ototnya berkembang malah karena karbonya terlalu banyak akhirnya cadangan gulanya terlalu banyak nggak ditaruhnya dalam bentuk lemak akhirnya yang naiknya lemak apalagi latihannya yang saya bilang tadi nggak terlalu serius tidak konsisten akhirnya yang terjadi ya udahlah naik berat badan tapi yang naik lemaknya ya itu tolong dihindari ya komposional makanya dimana kebutuhan intake protein kita ke dalam tubuh itu harus diperhatikan saya sampaikan bahwasannya itu menjaga saja kita butuh satu gram protein untuk menjaga satu kilogram berat badan kalau kita 60 kg ya udah 60 gram untuk menjaga saja tapi kalau mau naikkan berbeda lagi dikalikan satu setengah per satu kilogram berat badan anda itu pun dua gram per kilogram berat anda jadi memang harus diatur strategi untuk meningkatkan masa otot ya masalah makan ini penting sekali ya bisa diambil di dari protein abadi hewani silahkan pilih tapi kalau kalian memang menyukai hewani silahkan gunakan hewani tapi kalau memang kalian vegetarian ya udah semuanya bersumber dari pada protein nabati ya kacang-kacangan kacang merah kacang hijau ataupun yang kacang-kacang lainnya ya demikian sih penjelasan singkat saya ya roughly semoga badanmu yang ya kurus begini bisa lebih berisi ya enggak harus seburuk otot sekali kayak binaraga enggak sih yang penting kelihatan ototnya karena otot itu penting sekali ya mungkin penjelasan tentang pentingnya otot bisa dilihat di video-video ada channel-channel orang ya yang sering memposting kegiatan-kegiatan olahraga khususnya dalam pembentukan otot saya menyarankan beberapa hal tersebut dilakukan dengan konsisten pantang menyerah saya yakin lihatlah di satu bulan pertama ya sampai dengan dua bulan pasti progress otot itu akan tumbuh meskipun ya meskipun tidak mungkin secepat teman anda yang memang sudah punya basic kalau memang dari nol nggak usah khawatir Oke demikian dari saya terima kasih banyak tetap semangat karten technical always forceful karten's tactical always forceful